Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini saya akan membahakan sebuah cerita pesugihan Sebuah kisah yang berjudul pesugihan penjual nasi padang Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Nama ku Inut Aku tuh dari desa Setelah lulus SMA Aku tidak punya biaya untuk kuliah Maklumlah orang tuaku hanya seorang petani Dan mereka berdua sudah lanjut usia Sebenarnya Abah mau jual kebun untuk biaya pendaftaran kuliahku Tapi aku tidak sampai hati kalau Abah harus menjual kebun satu-satunya demi aku Oh iya, aku punya dua kakak Satu perempuan dan satu laki-laki-laki Mereka semua sudah berkeluarga Dan tinggal jauh dari desa Melihat keadaan orang tuaku Aku memutuskan untuk kerja saja ke Jakarta Kerja apapun asal halal Syukur-syukur kalau aku bisa menyisikan uang Untuk biaya kuliah Sore itu gerimis mengguyur desaku Bi Risma berkunjung ke rumah Dia adalah bibiku Katanya adalah lawangan pekerjaan di Jakarta Tempatnya bekerja Jadi pelayan di sebuah restoran Tentu saja aku senang dan langsung menerima tawaran itu Abah dan Ambu juga mengizinkanku pergi ke Jakarta Apalagi kalau yang mengajaknya adalah bibiku sendiri Kalau gaji lumayan lah 2.500.000 per bulan Tapi itu juga bisa naik Kalau Indun kerjanya bagus Bi Risma menjelaskan pada kedua orang tuaku Aku menyuguhkan teh hangat kehadapannya Dia duduk di atas kursi plastik Sementara kedua orang tuaku duduk di kursi panjang yang terkuat dari bambu Walau rumahku sudah dibangun menggunakan tembok Tapi lantainya masih tanah Kami belum ada dana untuk melanjutkan pembangunan Jadinya di dalam rumah Kami harus menggunakan sendang Inun Nanti tinggal sama kamu Tanya Abah Iya Nanti tinggal sama Risma saja Kebetulan kontrakan Risma luas Kebetulan bibiku menjanda Dia diceraikan suaminya setahun lalu Suaminya selingkuh dengan janda kaya di desa sebelah Terpaksa Bi Risma harus merantau ke Jakarta Demi menafkahi anaknya yang masih bayi Iya Ambu ma Titip kalau Inun masuk angin Tolong dikerik Dia udah biasa dikerik orang tuanya Tenang saja bu Risma dari dulu sudah anggap Inun ini Adik Risma sendiri Bi Risma tersenyum Diminum bi tehnya Besoknya aku pamit Berat rasanya meninggalkan kedua orang tuaku yang sudah tua Tapi bagaimana aku harus bekerja agar bisa kuliah Sebelum berangkat Abah membekaliku sebuah jimat Katanya buat jaga-jaga saja Jimat itu sebesar koin lima ratusan Dan dibungkus dengan kain warna hitam Abah menyuruhku untuk menyelipkannya di dalam dompet Aku manut saja apa kata Abah Saat itu belum ada KRL jalur rangkas bitung ke Jakarta Aku dan Bibi masih naik kereta api biasa Yang dipadati penumpang Bukan hanya penumpang yang berjubel Tapi juga banyak para pedagang asongan Pengemis, preman, atau bahkan copet Dulu itu kereta api menjadi lapak basah bagi para penjahat Kejahatan seksual dan pencopetan pasti terjadi di setiap hari Untung saja aku dan Bibi Kebaikian tempat duduk Kami duduk di dekat jendela Dari jendela kereta itu terlihat hambaran sawah membentang Pohon-pohon berjejer di pinggiran rel Lamunanku melayang pada masa-masa SMA Tidak terasa ternyata takdir melemparkanku ke Jakarta Inun Tiba-tiba Bibi Risma membiarkan lamunanku Iya Bibi Mau es Kulihat pedagang es temanis asongan berdiri di samping tempat dudukku Mau Bibi Dua ya bang Kata Bibi pada pedagang itu Selang satu jam kami tiba di stasiun tanah abang Orang-orang berhamburan keluar dari dalam kereta Seperti ratusan semut yang keluar dari sarangnya Mereka berhubung tangga Berdesakan Tidak seperti aku dan Bibi yang santai saja menunggu di dalam kereta Bibi ku males kalau harus berdesakan seperti itu Setelah Bibi memastikan tangga itu lengang Kami keluar dari kereta Di luar ada seorang lelaki yang menghampiri Bibi ku Ia memeluk Bibi di depan umum tanpa malu-malu Mungkin saja itu pacar barunya Bibi Kenalkan ini Inun saudaraku Bibi Risma menyentuh bundaku Hai Inun Siapa lelaki itu Perawakannya kurus Rambutnya pendek Ada luka gores di pipinya Hai kak salam kenal Aku menjabat tangannya Aneh Telapak tangannya terasa panas Tanganku seperti dibakar Kukibaskan secepat mungkin jabat tangannya Kenapa? Tanya Bibi Nafasku terengah-engah Aku menggelengkan kepala Gak apa-apa Bibi Aku tidak akan menyebutkan nama mal tempatku bekerja kepada kalian Aku hanya akan menceritakan rangkaian kejadian jenggal Yang ku alami selama bekerja di sana Hari pertama di Jakarta Bibi Risma menyuruhku untuk berdandan rapi Memakai pakaian hitam putih Dan sepatu hitam Katanya dia akan memperkenalkanku pada atas hanya Kami berangkat dari kontrakan ke mal dengan menggunakan bajai Mal masih sepi karena kami datang terlalu pagi Hanya ada beberapa toko yang baru buka Karyawannya sibuk merapikan barang dagangan Aku mengikuti Bibi Risma dari belakang Dia berjalan dengan terburu-buru Sehingga aku harus mempercepat langkah Sesampainya di lantai 6 Ternyata tempatnya tidak seperti yang kubayangkan Aku kira akan bekerja di sebuah restoran yang besar dan megah Tapi ternyata hanya di Fort Court Sebuah kiosk kecil yang menjual nasi padang Nah ini restorannya Aku celingukan Restoran sederhana sih Lebih tepatnya kios makan Bibi Risma nyengir Iya bi Bosnya mana ya Belum datang Biasanya nanti siang Bibi Risma merogoh kunci dari dalam tas kecilnya Ia kemudian membuka kiosk kecil itu Mengelap etalase dan mengepe lantai Kata Bibi Risma Nanti akan ada orang yang mengantarkan masakan padang ke mal ini Bosnya sudah masak di rumah Jadi tinggal dijual saja Benar saja tidak lama kemudian 5 orang lelaki muncul dari arah lip Mereka membawa bok besar Yang berisi masakan padang Ada satu orang yang terlihat sempoyongan Membawa termos besar berisi nasi Bibi Risma menghampirinya Lalu membantu menggotong termos nasi tersebut Kenalin ini Inun Dia akan kerja disini Kata Bibi sambil menata makanan Hei Inun Wah Mbak Risma Kalau gitu saya bakal sering mampir kesini dong Goda seorang lelaki kurus berambut keriting Us Jangan macem-macem sama saudaraku ya Bentak Bibi Risma Oh saudaranya Mbak Risma toh Ujar lelaki bertubuh tambun Ya sudah kami pamit ya Semangat Inun kerjanya Iya terima kasih Kataku sambil malu-malu menatap mereka Inun Nanti akan ada Tio Dia kerja disini juga Kata Bibi Risma Oh iya bi Tidak lama kemudian Tio datang Ia mengenakan jaket hitam Selana lebih panjang Sepatu konvers Dan tas kecil yang diselempangkan di dadanya Dari wajahnya aku bisa menebak Umurnya kisaran 23 tahun Tubuhnya kurus Kulitnya sawo mateng Dia menjabat tanganku dengan ramah untuk berkenalan Semakin siang Mal semakin ramai Kebetulan hari pertama aku masuk kerja adalah hari minggu Aku dan Tio membantu membawakan pesanan ke pelanggan Sedangkan Bibi Risma sibuk menyajikan pesanan pelanggan Inun Bos gak bisa datang hari ini Mungkin besok Soalnya dia lagi sibuk Oh iya Bibi gak apa-apa Hari pertama yang sangat melelahkan Tepat jam 9 malam Dagangan Ludes Bibi Risma sibuk menghitung penghasilan hari ini Sedangkan Tio asik main game di pojokan Aku bersiap untuk pulang Inun Itu pelanggan kita Dari arah lift kuliah terombongan anak muda Mungkin 50 orang atau lebih Aku tidak bisa menghitungnya Mereka semua memesan nasi padang Aku Bibi Risma dan Tio kewalahan melayaninya Mereka berbisik Tertawa Dan mengobrol hal-hal yang tidak aku mengerti Dagangan kami Ludes Setelah makan mereka langsung pamit Mereka siapa Tio? Pelanggan setia kita Anak-anak gul Jakarta Setelah membereskan piring Akhirnya Bibi Risma menutup kios Tio pamit duluan Sedangkan aku kebelet pipis Dan langsung lari ke toilet Mall sudah sepi Kios-kios tutup Keluar dari toilet Aku tidak melihat Bibi Risma Kios nasi padang tempatku kerja sudah tutup Mungkin Bibi Risma sudah turun duluan Aku beranjak ke lift Lalu memencet tombolnya Pintu lift perlahan terbuka Liftku melewati lantai demi lantai Hingga akhirnya berhenti di lantai dua Ada seseorang yang hendak naik lift Pintu perlahan terbuka Seorang perempuan berseragam hijau Masuk ke dalam lift Dia pasti pegawai mall juga pikirku Sebelum sampai tujuan Lift tiba-tiba berhenti Aku memencet tombolnya Tapi tetap tidak mau jalan Wanita di sampingku duduk di pojok Sambil memeluk dengkul Dia terlihat sangat ketakutan Mbak bawa HP Dia menggelengkan kepala Tolong Aku berteriak menggedor-gedor pintu lift Setelah berteriak cukup lama Aku akhirnya menyerah Kemudian duduk di samping wanita itu Tenang kita pasti keluar Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di sini Jawabnya singkat Di sini? Ia menganggup Tiba-tiba lift kembali bergerak Aku bangkit sambil bersorah gembira Setelah tiba di lantai dasar Kulihat Bi Risma dan seorang lelaki berseragam satpam Berdiri di hadapan lift Bi, tadi aku kejebak Lift sama dia Tunjukku ke arah perempuan tadi Tapi entah apa yang terjadi Perempuan itu tidak ada di sana Ia tiba-tiba menghilang Aku tidak melihat siapapun di dalam lift Kejadian kemarin membuatku penasaran Siapa sebenarnya wanita yang terjebak bersamaku di lift Bi Risma bilang kalau malam memang suka ada hantu di mall itu Jujur saja aku tidak takut Padahal hal-hal gaib seperti itu Anehnya lagi Dia mengaku tinggal di mall Oh bukan Lebih tepatnya di dalam lift itu Aku dan Bi Risma lekas pulang Kontrakan tempat kami tinggal sangat sederhana Bisa dibilang ini kontrakan untuk orang-orang kurang mampu Bi Risma menyewanya seharga 500 ribu per bulan Di sebelah kanan kontrakan Bi Risma diisi oleh seorang pedagang kopi asongan Sedangkan di sebelah kirinya diisi oleh Mbak Tania Yang katanya seorang pelacur Tapi aku tidak ambil peduli Lagi pula Mbak Tania baik kok Dia suka menyapaku Sebenarnya kontrakan ini nyaman Hanya satu yang menjadi kendala Yaitu airnya Air di kontrakan itu bau comberan Bibik menyuruhku untuk meluluri seluruh badan Dengan bedak setiap abis mandi Dan itu bedak untuk penyakit gatal-gatal Aku manduk saja Mungkin kalau sudah terima gaji 2 atau 3 bulan Aku berencana bisa kontrakan dengan bibi Kontrakan bibi ada di lantai 2 Kalau mau naik ke atas kami harus melewati terowongan terlebih dahulu Itu terowongan kecil semasam 2 tembok yang menghabit Rengseknya Suka ada orang yang kencing sembarangan di sana Bau pesing menguar di terowongan Dan itu membuatku hampir saja muntah Malam kedua aku menginap di kontrakan Bi Risma Kejanggalan mulai terjadi Tengah malam saat kami sedang tidur Ada yang mengetuk pintu Aku kuncangkan tubuh bibiku Tapi dia tidak mau bangun Tidurnya nyenyak sekali Sampai mendengkur Mungkin bibi kelelahan Kupaksakan tubuhku untuk bangun Aneh sekali Siapa malam-malam begini yang mengetuk pintu Saat kubuka Kulihat seorang wanita yang pernah terjebak denganku di lip Dia masih menggunakan seragam hijau Sama seperti saat pertama aku melihatnya Mbak Aku mengerutkan dahi Hai Aku Naila Dia menyodorkan tangannya Inun Tiba-tiba bibiku bangun Matanya masih terlihat mengantuk Bi Ini Naila yang tadi kejebak di lift sama aku Hai Sama Naila Kamu ngapain disini Tanya bibiku Naila tidak menjawab Dia malah tertawa Wajahnya menyeringnya sangat menakutkan Dia membalikan badan Lalu berjalan turun ke bawah Aku dan Bi Risma mengejarnya Tapi Naila sudah menghilang Mungkin saja dia orang gila Kata Bi Risma Tapi aku ingat betul Kalau dia orang yang kejebak di lift bareng aku Bi Bi Risma menghelah nafas Ya sudah Jangan dipikirkan Kita tidur lagi Ini masih malam Hari kedua bekerja Aku akhirnya bertemu dengan calon bosku Namanya Bu Indri Penampilannya sederhana Rambutnya lurus sepunggung Dan dicat warna pirang Tubuhnya langsing Orangnya juga cantik Dia menjelaskan kepada aku Kalau nanti kerjaku bagus Gajiku bisa naik Tanpa ragu-ragu Aku juga bilang padanya Kalau aku mau sambil kuliah Untung saja Ia tidak melarang Ia malah mendukungku Ibu senang Kalau kamu punya semangat Untuk terus sekolah Nanti bisa ibu atur Jadwal kerjanya Katanya dengan rahmat Bu Indri tidak berlama-lama Di kios itu Ia memberiku uang 200 ribu Katanya biar aku Semangat kerja Tentu saja aku senang Tidak lama setelah Bu Indri pergi Pengunjung mulai ramai Aku sibuk Membantu Bi Risma Menyajikan pesanan Sementara Tio Mengantarkannya ke pelanggan Namun ketika sedang sibuk Menyajikan makanan Dari balik etelase Mataku menangkap Seorang lelaki Yang berjalan Dengan cara tidak biasa Kedua tangannya bersedekap Ia meloncat-loncat Seperti pocong Beberapa orang Yang melihatnya tertawa Mereka menganggap Lelaki itu sedang bercanda Tapi entah kenapa Saat itu Aku menganggapnya serius Sampai-sampai Piring yang ada di tangan Aku letakkan begitu saja Aku beranjak keluar Dari kios Indun Mau kemana? Aku tidak menjawab Langkah dan mataku Terus mengikuti lelaki itu Semakin dekat Kudengar dia berteriak Besukian pocong Besukian pocong Lelaki itu berseragam Tampaknya ia pegawai Salah satu kios Di fotkor ini Ia seperti sedang Dikendalikan sesuatu Sesaat kemudian Lelaki itu berhenti meloncat Dia naik ke pembatas kaca Semua orang yang tadinya Tertawa Sekarang malah berteriak Tanpa ancang-ancang lagi Lelaki tersebut Loncat ke bawah Semua yang menyaksikan Bertirak histeris Tubuh lelaki itu remuk Dan kepalanya pecah Darah segar Mengalir perlahan Membasahi lantai dasar Ia tewas mengenaskan Jangan heran Setiap tahun Suka ada yang mati Di mal ini Kata Tio sambil Terus main hp Masa sih Aku mengurutkan Dahi Aku dan Tio duduk Di depan kios Yang sebentar lagi tutup Kami sedang menunggu Pelanggan setia kami Yang suka datang Setiap malam Birisma terlihat Masih sibuk Menghitung pendapatan Untuk hari ini Ia Sini Tio memintaku Untuk mendekatkan Daun telinga Ia hendak Memisikkan sesuatu Di mal ini Banyak pesukihan Hah Aku terkejut Kios kita juga dong Tio menganggup Ia kembali Memainkan hpnya Kamu tahu Dari mana ada Pesukihan disini Lihat saja Nanti hari Jumat Aku semakin penasaran Apa yang akan terjadi Di hari Jumat Tidak lama kemudian Aku mendengar suara Langkah rombongan Anak-anak itu Mereka tidak lain Adalah pelanggan Setia kios kami Suara berisik Terdengar di lorong lip Sebelum tubuh Mereka terlihat Aku dan Tio Bangkit dari duduk kami Dan bergegas masuk Kedalam kios Bersiap melayani mereka Seperti biasa Kami sibuk Melayani mereka Yang jumlahnya Entah berapa Mereka semua Anak muda Yang berpakaian kekinian Tidak butuh Waktu lama Dagangan kami ludes Satu persatu Mereka mengantri Untuk membayar Aku membantu Bik Risma Menghitung harga Proporsi Sedangkan Tio Membereskan meja makan Setelah semuanya selesai Mereka langsung pergi Di hari Jumat Seperti yang dikatakan Tio Kalau aku akan Menyaksikan sebuah bukti Kalau di mal ini Ada pesukihan Sebelum kios tutup Tidak biasanya Bu Indri datang Ia menanyakan pendapatan Hari ini Dan juga Kami dikasih Masing-masing 300 ribu Ini buat jajahan Kata Bu Indri Sambil tersenyum ramah Aku Tio Dan Bik Risma Menerimanya Dengan senang hati Setelah menerima uang itu Bik Risma Langsung mengajakku pulang Tanpa menutup kios Terlebih dahulu Aku manut saja Tanpa banyak tanya Sementara Tio mencolek Langanku Ia memberi isarat Untuk tidak pulang Dan melihat apa Yang akan dilakukan Bu Indri Di dalam kiosk Kebetulan sekali Saat kami sedang menunggu Di lift Handphone Bik Risma berbunyi Itu jelas dari pacarnya Lelaki itu sudah menjemputnya Di bawah Mereka akan jalan-jalan Bik Risma menyuruhku Untuk pulang sendiri Aku mengiakannya Setelah sampai di lantai dasar Dan melihat bibiku Pergi dengan pacarnya Aku dan Tio Naik lagi ke atas Aneh Ada beberapa kiosk Yang tadinya sudah tutup Sekarang dibuka kembali Lihat Kiosk-kiosk yang buka itu Tio menunjuk Ke jajaran kiosk Pemiliknya Lagi sajenan Sajenan untuk apa Penglaris Jawabnya singkat Ayo Ia menarik lenganku Kami perlahan mendekati kiosk Tempat kami bekerja Pelan-pelan ku intip Dari balik dinding kiosk Sayangnya aku tidak dapat Melihat Bu Indri Karena terhalang oleh meja kasir Tapi tidak lama kemudian Aku mendengar ketawa Seorang anak kecil Dari dalam kiosk Juga langkah kaki berkeliaran Di dalam Inut Lihat itu Tio menepuk kondaku Ia menunjuk Ke arah salah satu kiosk Yang jaraknya Tidak jauh dari kami Tidak sengaja Aku menjerit ketakutan Lantaran ada Sebuah kiosk makanan Yang dipenuhi oleh pocong Entah berapa jumlah Pocong di dalam kiosk itu Pocong-pocong itu Berjijilan Memenuhi ruangan Jangan berisik Nanti ketahuan Tio panik Dia menarik lenganku Mengajak pergi Dari tempat itu Namun sebelum kami pergi Tiba-tiba terdengar suara Seseorang menyapa kami Kalian belum pulang Itu Bu Indri Belum Bu Tio ketakutan Aku bahkan gelagaban Dan tidak bisa Mengucapkan apapun Ayo Mau ngintip saya ya Tanya Bu Indri Dengan nada Seperti bercanda Enggak kok Bu Saya tadi mau nganterin Nun Yang kunci kontrakannya Ketinggalan Eh ternyata Ada di kantong caketnya Iya kan Nun Tio berbohong Nun Tio menepuk pundaku Iya Bu Ya sudah sana pulang Udah malam loh Iya Bu Kalau gitu kami pamit Kami bergegas pergi Sesekali aku menoleh ke belakang Dan melihat Bu Indri masih berdiri Sambil melihat tajam ke arah kami Segera kami percepat langkah Malam itu aku merasa sangat mencekam Aku penasaran dengan pesugihan apa Yang dilakukan Bu Indri Semakin malam Aku semakin khawatir Lantaran Bi Risma belum juga pulang Saat itu aku belum punya handphone Jadi aku tidak bisa menghubunginya Di luar hujan turun dengan sangat beras Aku tidak bisa tidur Karena memikirkan bibikku Aku terus berdiri di pintu kontrakan dengan gelisah Mataku tidak lepas melihat ke arah tangga Dan berharap bibikku akan muncul Tapi ia tidak kunjung pulang Kucoba berpikir positif dan menenangkan diri Mungkin saja tengah malam nanti Bi Risma akan pulang Aku pun mulai mengantuk Tapi Bi Risma belum juga pulang Tengah malam aku terbangun Ada seseorang yang mengetuk pintu Aku pikir itu bibikku Namun saat ku buka Tidak ada siapa-siapa di sana Sesaat sebelum ku tutup kembali pintunya Ku dengar suara wanita sedang menangis dari arah tangga Penasaran ku hampiri sumber suara tersebut Tepat di terowong kecil berdiri seorang wanita Yang perawakannya seperti Bi Risma Ia membelakangiku Semakin aku dekati Semakin jelas kalau itu memang Bi Risma Aku mengelah nafas lega Aduh Bi, kenapa bibik nangis? Dia tidak menjawab Diputusin pacar bibik Tanyaku penasaran Dia tidak mau membalikan badan Dia tetap berdiri membelakangiku Pulang Bentak Bi Risma Tubuhnya hilang begitu saja Aku terkejut dan langsung lari Pintu kontrakan aku kunci rapat Nafasku terengah-engah Aku yakin kalau yang kulihat berdiri itu bukan Bi Risma Tidak lama berselang Tiba-tiba pintu kembali diketuk Ku intip dari balik tira jendela Betapa terkejutnya saat kulihat Ada banyak orang di luar Dua diantaranya seperti tidak asing bagiku Dia adalah wanita berseragam hijau Yang sempat terjebak di live bersama aku Dan satu lagi seorang lelaki Yang pernah bunuh diri di mal Inun, ikut kami yuk Suara mereka kompak Entah berapa jumlahnya Salah satu dari mereka mungkin si wanita berseragam hijau Terus mengetuk-netuk pintu Aku berteriak minta tolong Inun Terdengar suara Mbak Tania memanggilku Dia tetanggaku yang bekerja sebagai pelacur Mbak, tolongin aku Kamu kenapa, Nun? Buka pintunya Mbak Tania terus mengetuk pintu Mungkin karena kunci pintu itu sudah usang Mbak Tania berhasil mendobraknya Ia langsung menghampiriku Kamu kenapa, Nun? Ada setan Tadi ada setan Tenang, Nun Tenang Jangan-jangan kamu mimpi lagi Enggak, Mbak Tadi ada setan di depan pintu Banyak banget Kamu tenang Ada Mbak di sini Malam ini kamu tidur sama Mbak aja ya Mbak, tolong hubungi bibikku Dia belum pulang sampai sekarang Oh, oke Kamu tenang ya Ia kembali ke kamar kontrakannya Untuk mengambil handphone Aduh, Nun Nomor bibikmu tidak aktif Aku semakin khawatir Aku mau lapor polisi saja, Mbak Tunggu sampai besok saja, Nun Siapa tahu bibik kamu lagi ada urusan mendesak Aku menganggu Sekali lagi mencoba untuk berpikir positif Sampai pagi, Birisma belum juga pulang Aku bergegas pergi ke mal Aku ingin memberitahu kejadian semalam kepada Tio Atau bahkan Bu Indri Siapa tahu mereka bisa membantuku Ah, kamu serius? Tanya Tio Iya, dari semalam belum pulang Coba aku telpon dulu Tio mengetik di layar HP-nya Dia menggelengkan kepala Tidak bisa dihubungi Aduh, gimana ini? Aku semakin panik Tio menghubungi Bu Indri Ia sibuk menerangkan apa yang sedang terjadi Jangan khawatir Kita disuruh kerja dulu untuk hari ini Nanti Bu Indri akan bantu kita Buat nyari bibik kamu Aku mencoba untuk tenang dan pengembali bekerja Aku merasa pelanggan semakin bertambah banyak Aku dan Tio kewalahan melayani mereka Seperti tidak ada jeda sama sekali Pelanggan terus berdatangan Saat dagangan habis Kami berdua tergeletak di lantai Kelelahan Ini belum selesai Seperti biasa Nanti akan ada rombongan anak muda yang makan di kios kami Rasanya kami sudah tidak sanggup lagi melayani pelanggan Tidak lama setelah pesuruh Bu Indri datang membawa masakan padang Para pemuda itu akhirnya muncul Dengan suara khas berisik Kami memaksakan diri untuk bangkit dan melayani mereka satu persatu Setelah semua selesai makan Entah kenapa aku penasaran dan ingin mengikutinya Dari belakang pelan-pelan ku ikuti Betapa terkejutnya saat aku menyaksikan Sesuatu yang aneh pada mereka Di koridor tempat lift Satu persatu tubuh mereka masuk ke dalam dinding mall Lalu menghilang begitu saja Kamu sudah tahu kan? Tio mengagetkanku Kenapa kamu bertahan kerja disini? Butuh uang Disini gajinya gede Belum lagi Bu Indri yang loyal suka ngasih uang Tio menarik lenganku Dia mengajakku untuk menutup kios Pacarnya bibiku Ya Dia kuncinya karena terakhir kali aku melihat bibi dibawa oleh laki itu Entah mereka mau pergi kemana Walau aku tidak tahu siapa nama pacar bibi Tapi aku ingat betul wajahnya Dia pasti tahu dimana bi Risma sekarang Atau jangan-jangan Dia yang menculik bibiku Aduh Pikiranku bercabang kemana-mana Aku tidak mungkin berhenti kerja dan pulang kampung Sebelum bi Risma ditemukan Aku sudah minta Tio agar Bu Indri cepat membantuku Sayangnya sampai saat ini Bu Indri belum juga melakukan apapun Untungnya Tio mau membantuku Untuk melapor ke polisi Di kantor polisi aku ditanyai secara detail tentang bibiku Terutama pacarnya Polisi janji akan melakukan pencarian Namun sudah dua hari berlalu tidak ada kabar sama sekali dari polisi Aku lalu meminta bantuan Mbak Tania Katanya dia tahu informasi tentang pacar bibiku Kami lalu berangkat dari kontrakan dengan menggunakan angkot ke sebuah wilayah kumuh di Jakarta Kata Mbak Tania pacarnya bibik tinggal di daerah sana Aku sudah izin pada Bu Indri untuk tidak masuk kerja selama sehari Jadinya Tio akan dibantu salah satu pesuruh Bu Indri Aku tidak akan pernah tenang saat bekerja kalau Bi Risma belum ditemukan Kami masuk ke dalam sebuah gang kecil melewati konveksi yang sedang beroperasi Para pekerja itu terlihat sangat sibuk Mereka terlihat bersemangat Lagu dangdut terdengar keras dari gedung konveksi Mungkin biar karyawan tidak jenuh Mbak Tania terus membawa aku masuk ke dalam gang tersebut Anak-anak kecil berlarian Kucing kampung berkeliaran Aku juga melihat banyak kontrakan kumuh yang tidak layak guni Tidak lama kemudian tercium bau comberan yang menusuk hidung Kututup hidungku dengan kerah baju Bau ya? Tanya Mbak Tania Aku mengangguk dan ternyata penyebab bau itu adalah Sungai kecil yang mengalir di gang itu Airnya hitam Banyak sampah yang hanyut di sungai itu Aku heran kenapa orang-orang masih saja bodoh Membuang sampah ke sungai membuatnya tercemar dan bau Akhirnya kami tiba di sebuah kontrakan kumuh dan jelek Kontrakan itu bahkan lebih jelek daripada aku punya bibi Dindingnya terbuat dari triplek yang sudah jelek Pintunya dikunci Tapi ada sendal biirisma dan sepatu lelaki Pasti itu milik pacarnya bibi Aku memanggil-manggil namanya Sambil menggedor pintu Tapi tidak ada jawaban Kita dobrak aja Mbak Ini pintunya dikunci dari dalam Oke Kebetulan pintunya sudah rapuh Jadi gampang sekali didobrak Kami berteriak dengan apa yang kami lihat Pacarnya biirisma tewas gantung diri Tubuhnya kaku Matanya melotot Lehernya terjulur Mendengar teriakan kami warga berdatangan Mereka berkurumun di depan kontrakan Mereka semua berkidik ngeri melihat mayat yang tewas gantung diri Tidak lama berselang polisi berdatangan Mayat lelaki itu diturunkan Garis polisi dipasang mengelilingi kontrakan Aku heran Kenapa dia gantung diri? Kemana bibiku? Saat itu bagiku semua semakin rumit Aku dan Mbak Tania dibawa ke kantor polisi Untuk dimintai keterangan Aku juga melaporkan kembali bibiku yang sudah berhari-hari hilang Setelah selesai kami langsung pulang Tidak henti aku menangisi bibi yang sudah hilang berhari-hari Besokan harinya sepulang kerja Aku mendapatkan sebuah petunjuk Saat pengunjung mal sudah sepi Tio sudah pulang terlebih dulu Sedangkan aku menemukan jejak kaki seseorang Ku ikuti jejak kaki itu mengarah ke sebuah kios kosong Aku pernah mendengar cerita Tio Kalau kios itu tidak pernah laku Karena membawa sial bagi penyewaannya Daiku bergerut Di dalam kios itu ada birisma yang tersenyum Sambil melambekan tangan ke arahku Inun Sini Inun Bibik? Aku semakin mendekat Eh, kamu Seseorang membentahku dari kejauhan Dia adalah Satpamol Langkahnya terburu-buru mendekat ke arahku Ngapain masih di sini? Pak, sudah berhari-hari bibiku hilang Tadi aku lihat dia di dalam kios itu Aku menunjuk kios kosong yang jelas tidak ada siapapun di sana Jangan dekat-dekat sama kios itu Sana pulang, sudah malam Emangnya kenapa pak sama kiosnya? Pak Satpam melirik kios kosong tersebut Ada pelang bernomor 12 di atas kios Ceritanya panjang Kamu mendingan pulang Kata pak Satpam terkesan mengusir Aku mengangguk dan beranjak pergi Pikiranku masih berkecamuk Bibik di mana? Siapa yang melakukan semua ini pada bibiku? Sambil melamun tidak terasa aku sudah sampai di depan lip Mall benar-benar sudah sepi Pak Satpam yang mengusirku juga tidak terlihat lagi Mungkin dia sedang memeriksa seluruh ruangan mall Tidak lama berselang bunyi lip berdentang Pintunya kemudian terbuka perlahan Tidak ada siapa-siapa di sana Aku masuk dan menekan lantai tujuan Lift bergerak perlahan Tapi ada yang aneh Aku masih ingat betul urutan tombol lantai pada lift di mall itu Dimulai dari lantai dasar Sampai lantai terakhir Dan seingatku Tidak ada lantai yang berinisial M Anehnya sekarang aku melihat tombol lift berinisial M Apa maksudnya? Liftku malah berhenti di lantai M Pintu terbuka perlahan Karena penasaran aku lantas beranjak keluar dari lift Dehiku bergerut saat menoleh ke kanan Di sana Toko-toko masih buka Para pengunjung mall memenuhi lantai tersebut Mereka berlalu lalang Membawa keluarga Pasangan dan teman-teman Lantai M ini sangat luas Dan tidak seperti lantai lainnya di dalam mall Luasnya sangat tidak wajar Mungkin saja bisa menampung orang satu stadion bola Aku berjalan perlahan sambil terus terheran-heran Karena melihat apa yang mereka jual bukanlah hal biasa Kiosk-kiosk itu menjual janin bayi Darah dan biji-bijian warna hitam Entah biji apa aku tidak tahu Di meja makan aku bertemu dengan sekelompok anak muda yang menjadi pelanggan setiap kiosku setiap malam Mereka melihat ke arahku dan tersenyum ramah Sambil menganggung Tangan mereka memegang janin Aku lihat ada yang masih mengunyah janin itu Perutku mual Segera aku menjauh dari mereka Tidak jauh dari tempatku berdiri ada seorang wanita berbaju hijau Dan lelaki yang pernah bunuh diri Sedang sibuk melayani pelanggan di kiosk mereka masing-masing Aku juga melihat bibik di salah satu kiosk itu Bi Risma sedang sibuk melayani pembeli Wajahnya pucat sekali Bibik? Aku berlari mendekatinya Ia menoleh ke arahku dengan tatapan datar Bibik, ayo pulang Aku tarik lengannya yang terasa dingin Dia diam saja sambil memandangiku Tidak lama kemudian dia keluar dari dalam kiosk Lalu menghampiriku Pulang nun Bilang ke keluarga bibik kalau bibik sudah mati Bibik ngomong apa sih? Ayo pulang Aku menarik tangannya Bibik sekarang tinggal di sini Di mal ini Dan mungkin untuk selamanya Aku menangis Air mata hangat membasai bibik Bibik Inun takut Jangan tinggalin Inun sendirian di Jakarta Kupeluk tubuh bibikku Pulang nun Ulang Kalau emang bibik sudah mati Siapa yang bunuh bibik? Tanyaku sambil menangis Wajah Bi Risma berubah menjadi seperti ketakutan Sebelum ia mengucapkan sesuatu Sebuah cambuk menyambar dari arah belakang bibik Cambuk itu melilit lehernya Bibik diseret masuk ke dalam kiosk Ia berteriak minta ampun Tangannya menggapai-gapai Pulang nun Pulang Teriak bibik sesaat sebelum tubuhnya masuk ke dalam kiosk Bibik? Seperti ada penghalang yang membuatku tidak bisa masuk ke dalam kiosk itu Tubuhku terpental jauh dan berdebam ke lantai Untungnya Aku berhasil kabur dari lantai M Mereka tidak bisa menyakitiku Mungkin karena jimat pemberian abah yang selalu kubawa Sesampainya di depan mal aku berdiri sendirian menunggu baja lewat Kendaraan masih berlalu lalang Tapi tidak terlalu ramai Di seberang jalan aku melihat Bu Indri sedang berdiri di samping sebuah mobil sedan warna putih Ia sibuk menelpon seseorang Aku langsung bersembunyi di balik tong sampah Bu Indri dia sangat misterius bagiku Entah kenapa satu-satunya orang yang kucurigai adalah Bu Indri Aku yakin kalau dialah yang menjadi penyebab hilangnya bibiku Tidak lama kemudian dia menutup telponnya lalu masuk ke dalam mobil Untungnya baja muncul Aku langsung naik dan memintanya untuk mengikuti mobil Bu Indri Aku tidak tahu apa rencanaku Yang jelas aku penasaran pada bosku itu Agar Bu Indri tidak menyadari kalau sedangku ikuti Aku minta sopir baja agar jaga jarak Mobil sedan Bu Indri berbelok ke kanan Tempatnya ke arah tendehan Lalu terus melaju hingga tiba di sebuah persimpangan Mobilnya berbelok ke kiri Seingatku itu adalah jalan menuju ke Mak Mobilnya lalu masuk ke perumahan elit Dan berhenti di sebuah rumah mewah berpagar putih Mesin baja dimatikan Seorang satpam membuka gerbang Mobil Bu Indri tidak masuk ke dalam rumah itu Kepalanya nongol dari jendela mobil Ia seperti sedang meminta sesuatu pada satpam Aku tidak dapat mendengarnya Yang jelas satpam itu menyerahkan sebuah karung pada Bu Indri Ia memasukkan karung itu ke dalam mobil Lalu melaju kembali Aku menyuruh sopir baja agar untuk mengikutinya sebelum kehilangan jejak Aku tiba di sebuah gudang Kalau dilihat dari luar Gudang itu seperti sudah lama terpengkalai Mobil Bu Indri berhenti di depan gudang tersebut Sementara aku turun dari baja dan membayar ongkosnya Setelah kulihat Bu Indri masuk ke dalam gudang itu Aku lalu mengendap-endap mendekati gudang Aku cari celah tembok yang berlubang Dari lubang kecil itu aku mengintip apa yang dilakukan Bu Indri Dan dua orang lelaki yang berpenampilan seperti preman Mungkin itu pesuruh Bu Indri Aku tidak bisa mendengar dengan jelas percakapan mereka Ada seseorang yang diikat di atas kursi Itu lelaki tua Siapa dia? Wajah lelaki itu sangat ketakutan Setelah berbicara dengan ekspresi terkesan mengancam Bu Indri mengeluarkan sebuah parang dari dalam karung Ia menusukan parang itu berkali-kali ke dada lelaki tua Darah muncrat Lelaki itu sekarat Aku ngeri melihatnya Kututup mulutku dengan telapak tangan Sebelum Bu Indri memergokiku Aku lari menjauh dari gudang tersebut Kesokan paginya aku mencoba untuk bersikap biasa saja Untuk saat ini aku tidak berani membocorkan tentang apa yang kulihat semalam Bu Indri yang biasanya terlihat ramah Semalam menjadi mengerikan Tanpa ampun dia membunuh lelaki tua dengan sangat sadis Aku tidak tahu apa duduk perkaranya Tapi setelah menyaksikan kejadian itu Aku yakin bibiku juga dibunuh Bu Indri Tio datang lebih dulu Aku agak kesiangan Ia sudah membuka kios dan mengepe lantainya Dahiku berkerut Ada buket bunga mawar di meja kasir Tumben sekali ada bunga di kiosku Ini bunga siapa? Oh tadi ada yang ngirim bunga itu buat kamu nun Siapa? Aku gak kenal Lupa namanya Siapa yang kirim bunga ini? Perasaan di Jakarta Aku belum kenal sama banyak orang Ya siapa tahu ada yang ngefans sama kamu Kata Tio sambil terus sibuk mengampai lantai Oh iya nun Nanti ada karyawan baru Hah? Terus bibiku gimana? Bu Indri kok gak mau bantu cari sih? Kata Bu Indri Dia udah lapor polisi Dan sekarang masih tak pencari ya nun Aku kesal sambil menggelengkan kepala Kemasukan bunga itu ke dalam loker Lalu mengambil kain basah Untuk membersihkan meja pelanggan Tidak sengaja dari kejauhan Kulihat wanita berbaju hijau Itu Naila Dia tersenyum ke arahku Saat bangun Orang-orang seisi mal itu melihat ke arahku Mereka sangat menakutkan Naila masih berdiri di sana Kenapa dia terus mengikutiku? Aku tahu kalau dia bukan manusia Melainkan hantu yang berkentayangan di mal ini Aku berhenti menggelap meja Lalu berjalan masuk ke dalam kiosk Tiba-tiba Tio berdiri di hadapanku Ia tersenyum Aneh sekali Kamu kenapa? Nun, aku mau jujur Dari ku menggerut Jujur apa maksudnya? Tentang bunga tadi Iya Itu bunga dariku buat kamu Tio tersenyum Dalam rangka apa ya? Hmm, gak dalam rangka apa-apa sih Oh, ya sudah terima kasih Jawabku singkat karena malas meladeninya Nun, saat akan menaruh kain basah Tio menggenggam lenganku Apalagi Tio? Tio Dia meraih tas kecilnya Mengeluarkan sebuah kotak Yang dibungkus dengan basik hijau Aku beli handphone buat kamu Supaya kamu gampang komunikasi Saat Bu Indri atau sama Keluargamu di kampung Serius? Tentu saja aku senang Ada yang membelikan handphone Iya Nun, ambil buat kamu Tanpa ragu lagi Aku mengambil handphone itu Oke, terima kasih Tio Sebenarnya ibu dan bapakku Tidak punya handphone di rumah Hanya keluarga Bi Risma yang punya handphone Dan sayangnya aku tidak tahu nomernya Tidak lama berselang Seorang wanita berdiri di depan kios Ia terlihat bingung Sambil menengada membaca terbata-bata Nama kios tempatku bekerja Eh, ini kiosnya Bu Indri Ia menghampiriku Iya betul Karyawan baru ya Tio muncul dari dalam kios Iya kak, kenalkan aku Santi Ia menjabat tangan Tio Aku Tio, dan ini Inun Ujar Tio, Santi menjabat tanganku juga Tio mempersilahkan Santi untuk masuk Gimana di jalan? Nyasar gak? Tanya Tio sambil memasukkan tas Santi ke dalam loker Enggak kok, malah tadi dibawa ke jalan pintas sama sopir bajanya Wah, jalan pintas Dimana tuh? Aku gak tahu sih, lupa nama jalannya Cuma tadi itu sopir bajanya lewat jalan kecil Di kuburan yang gak jauh dari kuningan Oh ya? Tio terlihat seperti mengingat-ingat jalan itu Santi terlihat masih sangat muda Mungkin saja dia baru lulus SMA Sama sepertiku Pas awal-awal kenal sama dia Aku tidak terlalu aktif mengajaknya bicara Suasana hatiku sedang tidak bagus Aku tetap kepikiran biirisma Dan juga pembunuhan semalam Apa aku lapor polisi saja Tapi aku tidak punya bukti apapun Bu Indri pasti sudah melenyapkan semua barang bukti Atau bahkan mayat lelaki tua itu sudah dilenyapkan Satu-satunya orang yang bisa ku percaya adalah Mbak Tania Mungkin nanti aku akan memberitahu padanya Tentang pembunuhan yang dilakukan Bu Indri Ku perhatikan Santi bekerja dengan cekatan Dia terlihat sudah bisa melayani pelanggan Aku dan Tio benar-benar sangat terbantu dengan adanya Santi Dia bahkan sudah bisa menjadi kasir Caranya menghitung uang juga terbilang cepat Saat kami sedang sibuk melayani pelanggan Tiba-tiba Bu Indri datang Ia mengenakan celana jogger Sepatu spot Dan kaos olahraga Mungkin dia baru pulang senap Eh semuanya Sampanya ramah sambil tersenyum Eh Bu Indri Ini karyawan baru itu ya Bu Indri menyentuh pundak Santi Iya Bu Aku yang direkomendasikan Tia Oh Tia Bu Indri menganggu Buat teman-teman Tolong Santi dibimbing ya Santi kalau kamu butuh apa-apa Bisa bilang ke Tio Dia udah lumayan lama disini Santi menganggu Jadi begini Sengaja saya datang kesini Soalnya ada yang mau saya umumkan Kami semakin fokus menyimak Ayo Tebak apa coba Kata Bu Indri dengan senyum khasnya Jadi telunjuknya diacungkan Enggak tahu Bu Besok saya mau ajak kalian Makan malam di rumah saya Guliha Tio dan Santi semberinga Terlihat senang mendengar undangan itu Dalam rangka apa ya Bu Tanya Santi yang senyumnya Masih mengembang Anak saya ulang tahun Bu Indri tepuk tangan Ayo tepuk tangan Kami bertiga Kemudian tepuk tangan Oh iya Buat Inun wajib hadir ya Awas jangan main ke gudang lagi Katanya sambil bercanda Ayo Inun main ke gudang mana Tanya Tio Saya cuma bercanda Tio Aku gelagaban Apakah dia tahu kalau aku mengikutinya Oh iya Inun Soal Risma Saya sudah lapor polisi Sekarang sedang dilakukan pencarian Kamu yang sabar ya Kalau butuh apa-apa Bilang saja sama saya Bu Indri menyentuh pundaku Aku tidak nyaman dengan parfum Yang ia gunakan Sangat menyengat Aku menganggup Lihat saja Sekali aku punya bukti Tentang pembunuhan Yang dilakukan Bu Indri Aku akan langsung Melaporkan ke polisi Sepulang kerja Aku berniat Untuk mendatangi Mbak Tania Tapi saat hendak Mengetuk pintunya Kudengar suara erangan Yang membuatku ngiluk Mungkin dia sedang Melayani pelangganya Aku mengurungkan niat Dan masuk ke dalam kontrakan Ku ambil handphone Pemberian Tio Dari dalam tas Ternyata kartunya Sudah terpasang Pun dengan pulsanya Tio sudah mengisinya Sebesar 50 ribu Baik sekali orang itu Saat ku letakkan Kembali handphone tersebut Tiba-tiba Terdengar suara Notifikasi SMS Baik Inun Sudah tidur belum Itu pasti Tio Belum Jawabku singkat Jangan begadang Nun Nanti sakit Aku tidak membalasnya lagi Aku coba Memenjamkan mata Walau suara Mbak Tania Masih terdengar sangat Mengganggu dan menjijikan Aku coba Membalikan badan Dan Entah dari mana datangnya Naila tiba-tiba Ada di sampingku Dia tersenyum Dengan matanya yang melotot Aku terkejut Lalu berteriak Sekenjang mungkin Mbak Tania dan lelaki Berbadan gembul itu Keluar Dari kontrakan Ia hanya mengenakan selimut Sedangkan lelakinya Hanya mengenakan selana kolor Mereka kaget Mendengar teriakanku Aku keluar dari dalam kontrakan Dan segera memeluk Mbak Tania Ada apa Nun Mbak Tania panik Gak ada setan mbak Aku masih memeluknya Setan Dimana Itu mbak Aku menunjuk ke dalam kontrakan Gak ada kok Kamu mimpi lagi ya Perlahanku buka mata Benar saja Tidak ada apa-apa disana Kamu tenang ya Ada mbak disini Iya Kayaknya Kamu mimpi Orang gak ada apa-apa disini Tambah lelaki Yang menjadi pelanggan Mbak Tania Saat aku masuk kembali Kedalam kontrakan Bunga pemberian Tio Tercacar kemana-mana Handphone ku juga pecah Tergeletak di lantai Seperti ada yang membantingnya Aku sempat berpikir Pasti Naila yang melakukannya Tapi kenapa dia marah Dengan pemberian Tio Ini pasti ada hubungannya Dengan Tio Nanti akan aku tanyakan Kepadanya Sebulan kerja Aku Tio dan Santi Berkunjung ke rumah Bu Indri Rumahnya besar dan mewah Ada mobil sedan Warna putih Terparkir di depan rumah Kami disambut oleh Bu Indri Dengan ramah Bu Indri lalu Mempersilahkan kami masuk Tidak ada dekorasi Perayaan ulang tahun Di dalam rumahnya Kami duduk di sofa Sementara Bu Indri masuk ke dapur Untuk mengambil kue ulang tahun Kami melihat Sekeliling rumah Bu Indri Ada beberapa lukisan klasik Terpajang di rumah itu Juga kuci-kuci hias Yang pasti harganya mahal sekali Tidak lama kemudian Bu Indri datang Dengan membawa kue ulang tahun Sebentar ya Anak saya masih di kamar Kata Bu Indri Iya Bu Nah itu dia Di dalam kamar Seorang lelaki tua Menuntun anak perempuan Yang matanya ditutup dengan kain Kukira lelaki tua itu Adalah ayahnya Sementara anak kecil itu Dari perawakannya Kutaksir berumur Tujuh tahunan Ketika penutup matanya dibuka Ia terlihat sangat gembira Pesta sederhana itu Berlangsung dengan baik Kami memakan kue Ulang tahun bersama-sama Setelah itu Bu Indri juga menyuguhkan Nasi kuning lengkap Dengan lauk pauk Setelah kenyang Lalu kami pamit pulang Aku pulang naik bajaj Seperti biasa Awalnya Tio mau mengantarku Tapi aku menolaknya Anehnya Aku merasa ada yang Mengikuti bajaj yang kutumpangi Dari belakang Selama di perjalanan Kusuruh sopir yang membawaku Untuk memacu bajaj lebih cepat Perasaanku mulai gelisah Tepat di gang sepi Dua mobil sedan hitam Menghalangi bajaj yang kutumpangi Mereka turun dari dalam mobil Ada empat orang Yang semuanya berbadan kekar Mereka kemudian Memukuli sopir bajaj Yang sempat melawan Wajah sopir bonyok Bahkan sampai tidak sadarkan diri Aku berteriak minta tolong Tapi tidak ada yang mendengar Tubuhku ditarik paksa Aku dibawa masuk ke dalam mobil mereka Mulutku dilakban Kedua lenganku diikat kuat Pun dengan kakiku Aku sama sekali tidak bisa berkutik Mobil yang mereka kendarai Melaju dengan cepat di gang perumahan yang sepi Hingga sampai laku dibawa masuk ke sebuah gudang itu Gudang itu adalah tempat Bu Indri membunuh lelaki tua Tubuhku digotong Di sana ada Bu Indri sedang duduk sambil merokok di atas kursi kayu Kulihat sekeliling Ini gudang besi tua Banyak tumpukan besi tua di sana sini Lantainya tanah dan berdebu Lampunya terang benderam Aku didudukan di atas kursi kayu Lalu diikat dengan sangat kuat Inun Kata Bu Indri sambil merokok santai Aku berontak Tubuhku berguncang Tapi ikatan itu sangat kuat Bu Indri menggerakkan jarinya memberi isarat kepada anak buahnya Mereka langsung bergerak ke pojok gudang Lalu muncul kembali dengan membawa kantong mayat Salah satu dari mereka menyerahkan masker kepada Bu Indri Segera wanita itu memakainya Begitupun dengan para lelaki itu Kantong mayat dibuka Kulihat mayat perempuan yang mulai membusuk di dalam kantong itu Meski rusak Aku masih sangat jelas mengenalinya Pirisma Nun Saya yang membunuh bibimu Dia Saya jadikan tumbal untuk pesugihan Soal pacarnya itu Saya sengaja menggantungnya Agar orang-orang menyangka kalau dia bunuh diri Padahal saya juga yang membunuhnya Tepatnya Orang-orang pesuruh saya yang sudah ahli dalam membunuh Aku terkejut mendengar penjelasan Bu Indri Sudah kuduga kalau dialah dalang dari semua ini Aku semakin terkejut saat melihat dua makhluk cebol Muncul dari belakang kursi Bu Indri Makhluk itu gondrong Tubuhnya berwarna hijau Dan bertaring panjang Hingga menyentuh tanah Air liur mereka menetes ke tanah Aku yakin Mereka mahlukai pesugihan Bu Indri Saya sebenarnya hanya butuh tumbal wanita Tapi siapapun yang menghalangi pesugihan saya Akan saya bunuh Bu Indri semakin naik pitang Termasuk lelaki tua yang kamu saksikan Un Dia saingan kita di mall Dasar lelaki tidak punya otak Berani-beraninya Dia dagang nasi padang yang sama Bu Indri kembali menyalahkan rokok Ngomong-ngomong Kerjamu bagus Nun Saya suka Bu Indri berdiri Ia mengambil sebuah pisau dari seorang lelaki anak buahnya Dadaku turun naik Keringat mengucur di dahi Tubuhku berkuncang mencoba untuk melepaskan ikatan Tidak ada harapan sama sekali untuk kabur Aku pasrah Kalau memang harus mati saat itu Kubejamkan mata Dalam hatiku berucap Abah Air mata menaiknya sangat di bibiku Pisau itu ditusukan tepat di perutku bertubi-tubi Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu Tubuhku mati rasa Dan aku tidak sadarkan diri Di rumah sakit Tio memanggilku Perlahanku buka mata sangat silau Semakin lama semakin jelas Kulihat Tio Santi Dan seorang lelaki parubaya Aku tidak mengenal lelaki itu Syukurlah kamu sudah sadar Nun Tio tersenyum Aku membuka mata Aku tidak tahu kenapa aku bisa selamat dari pembunuhan malam itu Bapak ini Nun Bapak ini yang menyelamatin kamu Iya betul kak Inun Tambah Santi Terima kasih pak Sama-sama neng Panggil saja pak kardi Saya ini pedagang nasi goreng neng Gak sengaja pas saya lewat gudang itu Ada orang yang menggotong cewek Jadi buru-buru saya lapor polisi Saya lari nyari polisi yang biasa bertugas di lampu merah Mereka langsung membawa rombongan ke gudang Untuk menyergap Untungnya neng masih bisa diselamatkan Aku sangat bersyukur masih bisa selamat dari pembunuhan itu Sekarang Bu Idri dan anak buahnya sudah ada di penjara Nun Jangan khawatir Kita bisa nyari kerjaan baru Aku mau pulang saja Jangan pulang Nun Kita bisa cari kerjaan baru Enggak Tio Aku mau pulang Ya memang sebaliknya neng pulang dulu saja Nanti kalau mau ke Jakarta lagi silahkan Saran pak kardi Beberapa minggu kemudian aku sembuh Aku lalu mengikuti persidangan Bu Indri Ia dijatuhkan hukuman mati atas dua kasus pembunuhan Berencana yang ia lakukan Ditambah dengan percobaan pembunuhan terhadapku Aku tidak melihat wajah penyesalan atau ketakutan Bu Indri Ia tetap tersenyum ramah kepada aku Entah apa yang terjadi pada wanita itu Setelah selesai persidangan Aku langsung pulang Tio mengantarku ke stasiun Tanah Abang Ia juga memberiku ongkos pulang Ada hal yang masih ingin kutanyakan kepadanya Tentang Naila Siapa dia Kau tahu siapa Naila? Kami berdiri menunggu kereta datang Naila? Dia mantan kunun Bekas pekerja mall yang mati bunuh diri Kau yakin dia mati bunuh diri? Maksudmu? Tio, di mall tempat kita kerja Berdagang di sana bersaing dan melakukan pesugihan Bahkan mereka rela menumbalkan para karyawannya Aku yakin mantanmu itu mati sebagai tumbal Tio terdiam Ia seperti sedang mencerna penjelasanku Itu kejadian sudah lama Nun Aku doakan saja semoga Naila tenang Kereta datang Aku bergegas masuk ke dalam gerbong Namun Tio menarik tanganku Nun Aku sayang sama kamu Wajah Tio tampak sedih Terima kasih sudah sayang sama aku Tio Sampai jumpa lain waktu Aku menyingkirkan genggamannya dan bergegas masuk ke dalam kereta Aku duduk dekat jendela Aku lihat Tio masih berdiri di sana Sampai kereta bergerak Dia melambekan tangan kepada aku sambil tersenyum Semakin jauh semakin jelas Ada sosok Naila yang juga berdiri di samping Tio Ia melihat tajam ke arahku Seperti sedang marah Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya Tetap di channel berita mistis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!